Saya suka nangis lho, beliau tuh sampe kurus lho, mikir kenapa, mikir kita lho. Pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan jabatan dan duit. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau... Hanya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah... Tidak pernah, setahu saya tidak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat. Tapi kalau tidak dikasih-kasih pensiun saja sama Pak Jokowi. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Saat kemarin-kemarin selama 10 tahun, Ibu gak pernah teriak kayak gini. Gak pernah teriak-teriak bahwa Indonesia ini tidak makmur, tidak sejati. Si, pergi. Ya, entah. Pergi. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ujang Halu. Bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini salam kenal. Kali ini kita akan kembali menyimak beberapa video dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Video-video ini juga banyak ditanggapi netizen dengan bermacam-macam asumsi, opini, dan spekulasi. Ada rumor bahwa Presiden Jokowi sempat meminta tiga periode untuk menjabat sebagai Presiden. Minkinkah ini awal mula hubungan Ibu Megawati dan Presiden Jokowi renggang? Beberapa cetusan lisan dari Ibu Megawati juga menjadi rekam jejak adanya kekecewaan di setiap narasinya yang diduga ini ditujukan untuk Presiden Jokowi. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis lho. Beliau tuh sampai kurus lho. Mikir kenapa? Mikir kita lho. Mikir rakyat lho. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang, Biarin mantep dah. Saya dibilih juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Tiap malam saya nangis. Cuma ngeliatnya gini. Segece gini. Kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya dua kali. Pemimpinnya tiga kali. Megawati juga menyinggung soal tanggung jawab pemimpin mengenai kondisi Indonesia saat ini. Ia menegaskan apabila pemimpin dari BDIP tidak bisa bertanggung jawab, maka ia meminta untuk mundur, bahkan akan memecat orang tersebut. Megawati pun melontarkan sindiran dan pertanyaan untuk pemimpin yang hanya ingin kekuasaan jabatan dan uang dalam memimpin. Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI perjuangan, yang sudah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang sudah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin, tapi hanya untuk kekuasaan jabatan dan duit. Ini pertanyaan saya sebagai anak seorang proklamator. Kata Megawati, tiap malam saya nangis melihat Indonesia tak bisa adil dan makmur. Tiap malam saya nangis, cuma melihatnya gini, segede ini, kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya, pemimpinnya, pemimpinnya. Mohon maaf Ibu, selama 10 tahun ini partai Ibu adalah partai penguasa. Menterinya paling banyak, dewannya paling banyak, dari mulai RI, provinsi, sampai daerah, hampir dikuasai oleh partai Ibu. Perasaan kemarin-kemarin, selama 10 tahun, Ibu nggak pernah teriak kayak gini. Nggak pernah teriak-teriak bahwa Indonesia ini tidak makmur, tidak sejahtera. Kenapa baru-baru ini, pas kaca pres yang diusung oleh partai Ibu kalah, Ibu gencar sekali teriak-teriak bahwa Indonesia seperti salah pemimpin. Jika Ibu terus-terusan menyalahkan pemimpin yang sekarang, yakni Pak Jokowi, apakah masyarakat tidak berpikir bahwa akan menyalahkan Ibu juga? Nggak, kan jadinya Pak Jokowi kemarin itu, karena diusung oleh partai Ibu. Mau baik, mau buruk, harusnya kan ada andil Ibu juga di sana. Ayolah, jangan karena sudah tidak sejalan lagi, Ibu berubah 180 derajat, kami rakyat sudah pada tahu kok, Bu. Ayolah, jangan melepar batu, sembunyi bakwan. Pak Jokowi kalau tidak ada PDI perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Lu legal formal lu, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya, aturannya, aturan mainnya. Tadi sebelum ke sini ada siapa itu, nggak tahu ngomong. Yang namanya, apa, mengatakan, katanya saya tidak ini sama presiden. Loh enaknya lho dia ngomong kayak gitu. Loh saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh apa tidak. Itu kan musim majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan, dirubah itu top MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, topnya itu masih berlaku? Yes! Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya, silahkan. Lihat. Karena saya tidak mau kebenaran. Saya tidak mau republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia, yang sudah tidak merasa lagi, yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bineka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elite aja. Wah, kalau udah dibilang elite luar biasa. Buna, ini ada pernyataan dari Bang Adian, Buna menyebut tahu, perseturuan Pak Jokowi dengan PDP itu bermula dari Bumega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan tiga periode, Tapi PDP menolaknya? Yang bisa saya sampaikan, bahwa sesuai dengan hasil, sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah dua kali, lima kali dua kali, sepuluh tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa. Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode. Tapi benar Mbak, Pak, kamu pernah datang ke Mbak Bumega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi. Kalian memimpin. Itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa. Bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat, pemimpin itu bikin versi. Aih, aneh. Yang ada saja sudah dijalankan, susah banget. Itulah, saya bilang kepada Pak Jokowi. Ya, ini Pak Makhut tahu kemana dia. Nah, ya, awas dulu ya. Kalau kalau mau jadi pemimpin, saya jadikan. Sayang yang bilang, bukan ibu jadikan. Ya, terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke perjuangan. Kalau terserah kalau mau independen, partai lain, bukan saya yang jadikan. Begitu, dong. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita. Karena itu benarnya. Tinggal dijalankan itu paripunan. Oh, susah amat, ya. Ayo, kalian. Ini sejarah bangsamu, loh. Hah? Terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal. Hah? Njelek-njelein orang. Hah? Gile. Betul, loh, wartawan, awas, loh, ya. Karena ini waktu 17 Agustus, loh. Jelek-jelek aku tuh ngikut, loh. Insap. Nih, semua pada insap. Siapa mau memecah belah negara ini lagi? Lawan saya. Hah? Gile. Lupa kamu tuh ada di mana? Tuh, bang. Katakan aku udah ngeliatin kayak gini. Iya, dong. Tanya orang yang berkorban. Saya kan tinggal pensiun. Tapi kok nggak dikasih-kasih pensiun aja sama Pak Jokowi. Dan saya udah bilang, Pak, saya gitu. Udah yang lain, nggak? Ibu? Ya udah. Masa saya mau. Nanti kalau dia bilang, keduanya, Oh, oh my God. Dan Presiden. Tidak sekataku. Sudah akan terjadi rata. Bla-bla gitu. Ini kamu, bla-bla-bla. Ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto. Gue pikirin dulu ya, Tok. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang. Mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Hehehe. Apa? Gak denger. He? Dia bilang tuh adian meni wartawan adik-adik kamu nih. Melempem semua. Dia gak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku denger gitu. Tadinya kok. Gue mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai. Tau-tau disuruh jadi ketua umum. Tapi gak nurut semua. Ngapain ya gue gak nurut. Eh gitu denger. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Aduh ya. Yang saya ketawa pagi-pagi. Ui ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Dia ngomong Raja Jawa kan. Terus iih. Maksudnya iihnya ini gini. Kayak-kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan orang. Dia orang. Dia orang mana sih. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir. Aku mau kenal hal juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan Raja Jawa? Awas loh ya. Loh nanti di pelintir-pelintir loh. Loh emang bener dong. Semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Nah apa enggak gile? Gile. Bener loh kalau saya galaknya datang. Sekarang juga out. Loh bukan PDI perjuangan. Karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu loh. Masa mau kamu lupakan? Ini orang-orang baru nih. Yang baru masuk. Awas ya. Kalau enggak tahu kalau aku tanya. Apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pran. Saya pernah ngomong. Saya pernah ke dobo. Silahkan cari kalau ada dobo. Dobo di mana? Cari! Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Wanita terkuat di dunia. Apa yang kurang saya? Sombong amat. Bukan membanggakan jini menyombongkan. Loh ini contoh perempuan. Saya mendengar. Saya diberi julukan. Wanita terkuat di dunia. Yang tinggal satu-satunya. Ngaca! Ngaca! Kalau ngaca di sumur. Maksudnya itu apa? Biar kalau paget nyemplung. Mana saya tahu kalau Toto saya nyemplung aja. Kuburan pikirin. Berapa duit semeter? Di Margaret Thatcher dan lain sebagainya. Sudah passed away. Ada yang diomongin. Maunya saya ngomongnya gitu. Gue cekin ngomong aja. Remes buat lo. Tapi maksud saya. Lo gak ngeliatin. Muka gue lagi sewot. Aku makin senang tuh yang tampangnya mengkeret. Waktanya dasar. Dasar. Makanya jangan akal deh ibu. Kamu mesti pergi. Iya ntar. Pergi? Ya ya ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!